terima kasih untuk pencerahan yang luar biasa kita masih punya waktu 28 menit kalau bosba berkenan apakah ada yang ingin bertanya singkat padat sebutkan nama sana dulu ya ya tiga ya, tiga aja ya satu sini dua, satu lagi dari Ahwat, ya Ibu ya silakan maju ya maju, maju mikrofonnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Ibu Subaha nama saya Boyi, mungkin agak beda dengan pada umumnya saya bukan dari kalangan santri tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa gak masuk santri aja karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya yang ingin saya tanyakan disini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah mungkin singkat saja Gus apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaedah kalian gitu itu kan kaedahmu ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa dijeneralisir ya mungkin seperti Gus dan juga yang terakhir kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus kesempatan oke Assalamualaikum Wr. Wb baik kita kumpulkan dulu satu lagi cek bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb ya perkenalkan saya Taufik Satrio biasa dipanggil Tosa ya ya singkatan baik langsung saja mungkin untuk pertanyaannya di yaumil akhir nanti kan ada yang namanya yaumil mizan itu pertimbangan gitu kan nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama artinya seimbang apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa kemudian yang kedua itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain ketika kita perbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zolim kepada orang lain tapi di lain sisi itu secara Zohir kan seperti itu tapi di lain sisi di akhirat itu kan kalau secara pahala kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala jadi seperti apa Agus terima kasih terima kasih terima kasih mas Tosa silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Nazulah Hasana mau bertanya apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah tadi kan dijabarkan terus dalam solat subuh itu kan ada yang pakai kunut ada yang enggak tolong jabarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik guys ini ada tiga penanya mas Boy tadi terkait dengan Diro ya apakah ini universal termasuk untuk yang non muslim bahkan gitu kan kemudian yang kedua dari mas Tosa hisap yang seimbang kasusnya gimana ini yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya terus kemudian buah sana ini beda antara NU dan MU bismillahirrahmanirrahim sebelum saya jawab saya seneng kalian semua seneng dengan suatu yang toat banyak orang untuk seneng menunggu maksiat dulu mungkin melihat perempuan yang tidak makhram melihat suatu yang maksiat jadi ini spesial majlis ilmu tapi no seneng ini sesuai rencana Tuhan seorang itu seneng dengan toat seneng dengan ilmu ini luar biasa tadi pertanyaannya kalau di Raya jadi Islam itu agama untuk logika objektif jadi di Raya itu ya global universal misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu itu dulu saya ulang lagi dulu itu ada Imam Amuti itu pengajar matematika mas Boy pengajar matematika itu kan gak lazim tapi kiai kok pengajar apa singkat cerita ini cerita keramat kalau kalian gak paham ya keramat sendiri jangan gak paham menentang singkat cerita diantara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia ngaji tawhid tapi disebut sama Allah ngaji matematika ternyata apa cara ngajarkan gini misalnya ngajarkan diterangkan titik angka 2 3 sampai 1 miliat 1 triliun nisbatusneini ilamalani hayatalah hayku nisbatusnei asli angka itu entah 2 entah 3 entah 1 miliat semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang tetap yang al-aslu itu angka 1 itu otak siapapun itu akan ekror dengan logika tadi bukan kita yang muslim semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya tetap asal-usulnya angka 1 terus dia gambar gambar ya gambar apa saja gambar medjid atau gambar sapi atau gambar apa saja dimulai satu titik gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai satu titik nuqtotil wujud jika kalau zaman saya ngaji Pak Riktor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di fatihah fatihah ada di bismillah bismillah itu ada di titiknya titiknya nyabak nah kenapa ini hebatnya Quran kenapa dimulai dari satu titik untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari satu titik yaitu wujudu logika seperti itu kan orang gak rima gimana gambar seruot apapun dimulai dari mana coba satu titik angka sebesar apapun dimulai angka apa jadi diroyah itu ya universal gitu ya gitu mas Bayah jadi diroyah itu universal ya soal ada yang belum dapat di titiknya itu nomor dua tapi logika yang dibangun Islam itu terus pertanyaan kedua apa kamu ingin draw ini gak pernah ngaji Quran itu di antara yang diterangkan Quran detail itu ashabul araf orang yang baiknya sama buruknya itu itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar kamu ingin disitu pagar pembatas pagar pembatas di surga enggak neraka kejadian surga dan neraka itu gini tak terangin jadi kira-kira gini kan khisap itu hanya rubu nahar sekitar dua jam dua jam setengah selesai jadi saltu dunia ini di khisap Allah hanya Allah butuh waktu 2,5 jam rubu nahar kenapa gitu Pak Rektor karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas misalnya orang yang soleh banget wajahnya bersinar bahkan semua tubuhnya bersinar yang pas-pasan ya sinarnya pas-pasan sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan yang kelip-kelip agak-agak yang rawan kesaruk ini yang gelap bulita langsung di kiri nah itu terus 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 Allah langsung bikin pagar nah yang yang rawan kesaruk pagar ini yang kelip-kelip tadi yang temangsang ini karena yang jelas hitam di kiri yang jelas putih kanan yang abu-abu ini sama malaikat digaruh saja nah terus temangsang di arof itu nah terus setelah dipagar ini dia punya kegiatan kalau melihat neraka bilang kalau melihat surga ya Allah ini hamba kau yang tidak paling sial dan kau maharohmat tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi karena itu menyiksa ya ketika melihat neraka itu dia komentar ya Allah neraka ini begitu merusak wajah saya hewa panasnya itu sudah mengancokkan semua baunya juga agak enak saya minta saya dihadapkan ke surga terus sama Allah tapi kamu tidak minta lagi kan tidak saya hanya minta itu nah ini saya pandu kalau kamu ngalami tidak pandu kalau kamu ngalami sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain tidak saya tidak akan minta lagi terus melihat surga di surga melihat orang kayak gitu kan di surga nanti kalian kan hura-hura semua istri yang di dunia kurang cantik yang di surga itu istrinya cantik semua tidak rewel semua tidak minta belanja cantiknya tidak usah kesalahan makanya top terus dia melihat tersiksa orang juga ngiler masa melihat akhirnya lama-lama berani mengajukan ya Allah masa melihat dikasih masuk tapi kamu kan janji tidak minta lagi terus merayu-merayu Tuhan lagi akhirnya kalau hasil nanti kalau betul-betul Arof itu nasibnya akhirnya masuk surga tapi tadi digarap dulu dikerjain itu lama sekali perjalanannya memang lama sekali nah soal orang membunuh itu apa contohnya tadi berbuat buruk sama orang lain apapun berbuat buruk sama orang lain itu kalau faktanya nanti tobat Allah yang bisa ngelola itu makanya Nabi pernah senyum-senyum pernah tertawa-tawa sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah jadi ada orang yang membunuh terus dia tobat serius kemudian Al-Maktul yang dibunuh ini masuk surga karena matlam kotilnya karena tobat serius juga masuk surga begitu juga di kedoliman kedoliman yang lain jadi ya makanya tobat itu penting sekali ya taruh saja begini yang terkenal waksi itu jelas di surga karena syahid dibunuh waksi hamzah hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan dibunuh secara syahid oleh waksi tapi karena waksi tobatnya serius nanti juga di surga begitu juga keburukan-keburukan yang lain jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik ya mungkin secara formal lapor polisi tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah sudah itu setahir itu berkahnya ridho dia menjadi orang baik karena ridho di uji Allah hartanya apa? dicuri kemudian yang mencuri tobat entah harta itu dikembalikan entah dikasihkan medjid sebagai amalnya yang dicuri entah apa-apa Allah ngasih tobat orang ini kemudian sama-sama jadi orang baik kemudian sama-sama di surga makanya itu nabi sampai senyum-senyum betapa rahmatnya Allah tidak terbatas betapa rahmatnya Allah tidak terbatas bahkan kotil sama matul bisa ngopi di surga bareng tadi itu karena ya tadi masyur itu yang paling legenda dalam sejarah islam kan saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai rasulullah sebagai tobat saya saya akan membunuh orang yang paling dibenci rasulullah sehingga cerita wah sini menangi bunuh musaylah orang yang ngaku-ngaku nabi yang merusak tatanan apa? islam apapun itulah cerita-cerita apapun itu makanya saya sering cerita kalau preman pasar itu tobat jangan nyapu meceh tobatnya tetap di pasar yang dulu pasar gak aman karena dia sekarang aman karena dia jangan tobat terus nyapu di pasar pasar diganti soksesannya pengganti itu gak fair apa? jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya zaman apa? kayak Umar ketika dia kafir itu orang islam dibikin takut terus ketika dia islam gantian orang kafir dibikin takut pertama dia islam langsung marahnya bujala pulak awas kalau gak gurus ngadepin saya itu fair kenapa? fair jangan tobatnya bikin orang takut setelah tobat ke meceh nyapu yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh gak boleh harusnya kalau lama bikin pasar takut ya sekarang lama bikin pasar aman itu tobat yang apa? seimbang ya kira-kira gitu ya nanti tak mandu kalau sedidak diarok satu itu beda seragamnya dan logonya kedua nama ketua umumnya ketiga tanggal acara besarnya Mutamar Muhammadiyah dan yang itu beda sudah beda satu abadnya tentu dulu Muhammadiyah tapi begini ya perbedaan itu gak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa? ada sudut pandang itu gak bisa dihindari ini cerita yang nyata ya saya ulang lagi senyata-nyatanya andekan betul Rasulullah itu hanya kunut satu dua kali maka kalau menurut Madab Shafi'i apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunnah dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib itu masyur dalam kaedah usul pekeh tapi yang tidak kunut juga ada salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut Nabi juga pernah tidak kunut karena Nabi ya orang banyak karena bukan Nabi kelompok tertentu jadi sederhana terus menyangkut ini dengerin betul sujud sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sesah itu harus melibatkan tujuh anggota saya dimenitakan sujud itu melibatkan tujuh anggota yaitu jabha yaden dua tangan dua lutut terus dua kodamin tapi Imam Shafi'i ngertikan andekan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha maka itu juga benar karena Nabi ketika sujud mengatakan ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya jabha saya Nabi tidak menyebut tangan tidak menyebut rubaten tidak menyebut kodamin ini wajah dua jah ukurannya itu hanya jabha itu kayak iya kayak enggak nah halal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak nah itu terus ada Al-Madaibul Arba terus ketika implementasi di Indonesia dulu Mbak Ahmad Dahlan juga ngaji Mbak Soleh Darat Mbak Simasari juga ngaji Mbak Soleh Darat ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekhotib Minangkabu sama-sama ngaji Syekh Mafud Termas jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah yang kebiasa karena memang ngelola ya ngelola sudut pandang itu enggak bisa ditertipkan Nabi Yahya itu suka berkawan orang Soleh karena berkawan orang Soleh itu enak tapi kalau Nabi Isa suka dan ini desa-desa tertinggal yang masih macam-macam ketika ditanya kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu ana tobi bun udah wilmar itu dimana-mana kia itu ya nyembuhkan yang sakit jadi kalau dakwah yang sudah iman itu akeh tunggale tapi dakwah gitu kan tantangan itu sudut pandang ada Nabi itu yang tertawa terus guyon terus yang satu murung terus ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan enggak ada adab saja yang satu tanya nah andai ini orang hebat nangis banter nah itu sudah orang kombinasi itu Isa yang mau ya yang mau Muhammadiyah yang gelap ya maksudnya sudah biasa aja karena tadi konstitusi NO yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah kalau karena Allah sudah selesai kan yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadur nafsi untuk diri sendiri kalau kita ikhlas masalahnya apa coba masalahnya apa coba Imam Shafi'i pernah di masjid Abu Hanifah yang tidak kunut beliau gak kunut ketika tanya ini matah taruh tal kunut ikhroman di hadal jadi ya biasa sebaliknya juga sama orang-orang Hanafi kalau Imam Shafi'i kunut ya ikut kunut karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan kamu juga yakin sudah membatalkan apa sholat itu yang perlu dicatat kalau Anda tidak yakin sunat kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat jadi sebetulnya kalau dianasi secara keilmuan itu ya semuanya normal karena tadi Rasulullah itu Al-Bakhrul Muhyid Nabi itu lautan yang luas sekali orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa jadi makanya saya mohon lah sudah lah itu biasa saja apalagi secara sanat ya sama secara tradisi sama ya soal perbedaan tidak harus dengan NO antara NO antara Muhammadiyah juga biasa beda mungkin DUI antar rektorat juga beda-beda yang satu suka dekat rektor yang satu suka enggak mungku asal itu niatnya ikhlas terakhir saya beri cerita ada sohabat ditanya shifli wajah Rasulullah coba tolong saya terciptakan wajahnya Nabi kayak apa sohabat itu nangis senangis-nangisnya kenapa engkau menangis saya itu enggak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi lho kenapa engkau kan sohabat sungkan sebagai bentuk penghormatan saya saya enggak berani melihat wajahnya sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi saya enggak berani soan Nabi di dalam punya keluarga punya istri punya cucu kalau saya soan itu ganggu ya masuk akal bentuk hormat itu enggak ganggu kan tapi ada orang-orang yang bentuk hormat bentuk sayang itu sering datang ke majlis Nabi sama-sama masuk akal bisa didebat gimana sama-sama masuk akal ya sudah itu istrihat itu istrihat itu sudah sama-sama masuk akal Abul Khasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil pakai baju mewah ketika ditanya Anda ini ulama kok pakaiannya mewah mobilnya mewah dan saya enggak kepikiran nyangoni tapi aku tawaduk melas terus dibalik nomba al-musake ngonang raiso mulai ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah faham itu keangkuan tapi kalau semuanya kelihatan gembel nanti orang trauma jadi kiai takut kayak itu ya sudah itu wilayah istrihat sudah pokoknya sudah yang penting ikhlas Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati